Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang mengikhlaskan cintanya karena Allah. Beliau akan bawakan kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahmahullah. Di dalam sahihnya. Dari Nabi SAW. Kita baca. Kata beliau rahmahullah. Kata beliau rahmahullah. Ahmad Ibn Salamah. Beliau menceritakan kepada kami. Hamad Ibn Salamah. Yang sabit. Dari sabit. Dari Abu Rafi. Dari Abu Rafi. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Anna rojulan zaro akun lahu fi kodiyatin ukhroh. Bahwa ada seorang lelaki sebelum kita. Dia berziarah. Berkunjung. Mengunjungi saudaranya. Di desa lain, kota lain. Dan daerah lain. Fa'arsadallahu lahu ala madarajatihi malakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutus seorang malaikat. Untuk mengikutinya. Jadi seorang ini. Dia mengunjungi saudaranya. Karena Allah. Di tempat lain. Di daerah lain. Falam ma'ata alaih. Setkala malaikat mendatanginya. Kol. Malaikat bertanya kepadanya. Aina turid. Kamu mau kemana? Maka. Maka orang tadi bilang. Uridu akun li fi hadihil korya. Mau mengunjungi saudaraku. Di daerah ini. Malaikat. Malaikat bertanya kepadanya. Apakah kamu. Memiliki ikatan. Kedekatan. Kedekatan. Apakah dari sisi nasab. Atau ada sisi bisnis. Harta. Yang kalian. Jaga bersama. Orang itu bilang. Tidak. Tidak ada hubunganku. Tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada juga ikatan lain. Hanya saja. Hanya saja. Saya mencintainya. Karena Allah. Maka dia berkata. Fa'innar fa'inni rasulullah ilaik. Itu malaikat berkata. Kepada lelaki itu. Setelah dia tahu. Kenapa dia pergi berziarah. Berkunjung kepada saudaranya. Orang tadi bilang. Saya tidak punya hubungan apa-apa. Hanya saja. Saya mencintainya. Karena Allah. Maka berkata. Malaikat. Kepada orang itu. Fa'inni rasulullah ilaik. Bi anna allaha qada ahabbaka kama ahbab tawfi. Tunggu saya ini. Ketusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu. Sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Hadith ini. Hadith ini. Kisah ini. Memberikan. Fa'edah kepada kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mencintai. Punya sifat cinta. Ini ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Dari kalangan sohabat. Dan orang-orang mengikuti mereka. Dengan baik. Diingkari oleh orang-orang mu'tazilah. Juga diingkari oleh orang-orang asyairah. Mereka tidak menetapkan sifat cinta untuk Allah. Kalau ahli sunnah wal jamaah. Mereka tetapkan. Allah mencintai. Cinta Allah tentunya tidak sama dengan makhluk. Cinta Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah mencintai. Sebagaimana Allah dicintai. Ini yang dikandung oleh hadith ini terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'edah yang kedua. Mencintai sesuatu karena Allah. Itu akan mendatangkan cinta Allah. Kalau kita mencintai. Rasulullah. Karena dia Rasulullah. Kita mencintai para sahabat. Karena mereka adalah manusia pilihan Allah untuk menemani nabinya. Kita mencintai Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Karena mereka adalah. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk. Membenarkan Nabi SAW saat belum berda'wah. Maka hal itu akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita. Untuk kita. Kemudian yang ketiga. Mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah. Bentuk ibadah kepada Allah. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sifat. Orang-orang terbaik. Para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Wala'adzina ma'ahu asyidda'u ala'al-kufari ruha ma'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u ala'al-kufari. Keras terhadap orang kafir. Ruha ma'u bainahum paling cinta antara sesama mereka. Siapa mereka di sini yang bersama Nabi? Para sahabat saling mencintai karena Allah itu adalah merupakan sifatnya mereka. Sifatnya para sahabat Nabi s.a.w. Dan saling mencintai karena Allah. Kita suka seorang karena dia orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Bukan karena yang lain. Maka ini ciri, tanda kalau kita orang yang beriman. Saling mencintai karena Allah, yaitu karena keimanan, amal soleh, ketaatan, itu tanda kita beriman kepada Allah s.w.t. Dalam hadith, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Kata Nabi kita, Muhammad s.a.w. La tadakulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling mencintai. Jadi tanda keimanan. Kalau kita lihat orang, dia mengaku beriman tapi cip-benci terhadap orang yang beriman. Maka ini belum beriman. Karena Nabi s.a.w. katakan seperti itu. La tadakul jannata hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling mencintai. Iya. Kita cinta untuk diri kita keimanan. Kita senang untuk melakukan ketaatan. Maka kalau kita suka teman kita melakukan itu, tanda kalau kita beriman. Tadi di hadith Abu Hurairah. Dalam hadith Anas. Nabi s.a.w. juga sama menjelaskan seperti itu. Kata beliau. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Ikhwan ataupun akwat. Sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Untuk dirinya. Ini ciri orang yang beriman. Kata Nabi s.a.w. Tanda keimanan mereka ketika mereka saling mencintai karena Allah. La lil karobah bukan karena kekerabatan. Bukan pula ada syarikah. Ada usaha yang sama-sama dikelola. Bukan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia taat kepada Allah. Saya senang sama dia. Iya. Dia meninggalkan larangan Allah. Kita senang kepadanya. Yang seperti ini. Akan mendapatkan cinta Allah. Dan menunjukkan benarnya keimanannya. Di hari kiamat. Orang yang seperti ini. Ditamping di dunia. Dia dapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadith ini. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia langsung dapat kabar gembira. Kalau Allah mencintainya. Karena dia. Mengunjungi saudaranya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat. Di badan mahsyar. Akan lebih nampak. Keutamaan. Yang akan didapatkan oleh orang yang saling mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadith. Ketika Nabi SAW menyebutkan. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan. Di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan. Kecuali naungan Allah. Di antara golongan itu. Kata Nabi SAW. Wa rojula nitahabba filah. Ijtama alaihi wa tafarroku alaihi. Dua orang. Laki-laki. Di sini disebutkan laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak. Ini hanya sebagai contoh. Di antara yang dinaungi adalah. Dua orang laki-laki. Yang saling mencintai. Karena Allah. Mereka bertemu. Berkumpul. Karena Allah. Mereka berjanji. Kita ke sana. Kita mau melakukan ketaatan. Karena Allah. Mereka juga berpisah. Karena Allah. Ini. Akan mendapatkan. Naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat. Itu tadi. Riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian pula. Imam Muslim. Dari Abu Hurairor. Radiyallahu ta'ala anhu. Datang dalam riwayat. Imam Muslim. Dikatakan. Oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu wa sallam. Inna Allah yakulu. Yawmal kiamah. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman. Pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru di hari kiamat. Mana orang-orang yang mencintai karena saya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena saya. Pada hari ini saya akan menaungi mereka dalam naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan di dalam hadit kudsi riwayat Imam Malik juga Imam Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan dalam haditnya. Hadit Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wajabat mahabbati. Lil mutahabi nafiyya. Wal mutajalisi nafiyya. Wal mutazawiri nafiyya. Wal mutabadili nafiyya. Wajib mendapatkan kecintaanku. Ada empat golongan. Yang wajib mendapatkan kecintaan Allah. Allah yang mewajibkan. Pertama. Yang kita bahas malam ini. Al mutahabi nafiyya. Orang yang saling cinta karenaku. Iya. Ini paling pokok. Karena kalau kita saling cinta karenak Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kita karenak itu. Maka semua orang akan cinta karenak kita. Ada hadit. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ida ahabba kulanan nada jibril. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Maka Allah akan memanggil jibril. Dan berkata. Ini uhibbu pulana. Tak hibba. Saya mencintai sepulan. Cintai dia. Allah perintahkan jibril untuk mencintai sepulan itu. Ini kalau Allah sudah cintai seorang hamba. Dan untuk mendapatkan cinta Allah. Kita harus saling cinta. Karena Allah. Jadi. Itu kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kalau Allah mencintai seorang hamba. Allah akan panggil jibril. Setelah itu kata Nabi nada jibril ahalassama. Jibril akan memanggil penduduk langit. Dan berkata. Inna allaha kode ahabba pulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai sepulan. Disebutkan namanya. Maka kalian cintailah dia. Fa'ahabbahu ahalassama. Maka orang itu dicintai oleh seluruh penduduk langit. Keutamaannya. Iya. Sampai disitu saja. Kita tidak akan peduli walaupun seluruh penduduk bumi ini membenci kita. Karena Allah cinta kepada kita. Penduduk langit cinta kepada kita. Tapi tidak sampai disitu. Kata Nabi SAW. Wayu da'ulahul qabul. Bi ahlil arh. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu diterima di penduduk bumi. Itu tandanya. Ini di antara tanda. Kalau ada seorang dicintai oleh penduduk bumi. Diterima apa yang dia ucapkan berupa kebaikan. Maka itu tanda kalau hamba itu dicintai oleh yang ada di atas langit. Keutamaan besar. Keutamaan besar. Yang di hadit ini tadi yang kita baca sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Wajabat mahabbati. Wajib mendapatkan cintaku. Kita lakukan empat perkara. Pertama. Saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Yang kedua. Wal mutazawiri nafiyah. Wal mutazawiri nafiyah. Saling duduk karena Allah. Kita duduk bersama. Karena Allah. Itu wajib mendapatkan cinta Allah. Wajib mendapatkan cinta Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wal mutazawiri nafiyah. Orang yang saling mengunjungi. Karena aku. Ini yang tadi disebutkan di hadit. Dia kunjungi saudaranya. Karena Allah. Maka dia dapatkan cinta Allah. Yang terakhir. Yang keempat. Orang yang wajib mendapatkan cinta Allah. Dan empat ini mudah kita lakukan. Saling cinta karena Allah. Itu tidak perlu modal besar. Tidak perlu. Lihat orang berjenggot. Kita suka dia berjenggot. Lihat orang tidak isbal. Kita senang. Dia melakukan syariat Nabi. Lihat perempuan bercadar. Tentulah kita cinta. Karena dia bercadar. Mengamalkan syariat Allah. Itu mudah. Mudah kita lakukan. Saling duduk karena Allah. Juga sama. Dapat ajakan taklim. Kita semua datang sama-sama. Kenapa kita semua datang? Ada ilmu. Dibagi-bagi. Mudah kita lakukan. Mudah kita dapatkan. Saling mengunjungi karena Allah. Mudah kita lakukan. Ziarah. Menyambung. Hilaturahim. Ini mudah dilakukan. Iya. Walaupun kita hanya sekedar berjumpa. Tanya. Gimana kabarnya itu? Keluarga. Apa yang bisa dibantu? Itu sudah mendapatkan cinta Allah SWT. Yang keempat. Al-Mutabadili Nafiyya. Saling tolong menolong karenaku. Saling membantu. Misalnya kita praktek ringan lah. Di masjid kita ini. Sepuluh malam terakhir ini. Itikaf. Pak Ansar. Ria. Yang tidur. Bangun. Yang bangun. Bangunkan yang tidur. Itu saling membantu karena Allah. Kenapa dibangunkan? Karena mau sholat. Kalau Pak Ansar niatkan. Kalau tidak ada niat. Selesai cerita. Iya. Hanya capek naik turun tangga. Itu namanya karena Allah. Iya. Saling membantu. Karena Allah. Itu jangan anggap sepeleh. Itu buahnya besar. Kita akan dicintai. Oleh yang ada di atas langit. Besar buahnya. Akan nampak. Di padang mahsyar. Orang-orang berkeringat. Di padang mahsyar. Kita dibawa naungan Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah. Berkera besar. Ringan dilakukan. Tapi buah dan hasilnya besar. Ini mudah dilakukan. Ini mudah dilakukan. Ini beberapa hadith. Yang disebutkan menunjukkan keutamaan. Terkait dengan pembahasan kita. Ini adalah ciri. Dari ciri wali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan. Kita. Terkait dengan masalah saling mencintai. Karena Allah ini. Ada sunnah. Di sana mungkin. Kadang kita lupakan. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah. Kita kasih tahu. Tunnahnya. Kita kabarkan. Ini uhibbu kafillah. Tapi bukan tembak cewek. Iya. Kita kasih tahu. Kalau kita mencintainya. Iya. Kita senang. Kepada teman kita itu. Karena dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dalam hadith al-miqdad. Ibn Ma'adi Karib. Riwayat imam Abu Dawud. Dan selainnya. Disuhikan oleh Syalbani rahmahullah. Apabila salah seorang mencintai saudaranya. Kabarkan kepadanya. Kalau dia mencintainya. Kalau dia mencintainya. Ini sunnahnya. Sunnahnya. Kita ucapkan kalau kita mencintainya. Kalau kita mencintainya. Sunnah kita ucapkan. Ini uhibbu kafillah. Saya mencintaimu karena Allah. Dan kita yang mendengar ucapan itu. Sunnah juga kita menjawab. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Atau ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Karena sebab kamu mencintai Allah. Mencintaiku karenanya. Ini sunnahnya. Walaupun tidak harus diucapkan. Jelas ini adalah sifat dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan keutamaan. Dari Robbuna, Robb alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup. Kita akan bersama yang kita cintai. Ini besarnya pengaruh cinta. Kita di hari kiamat akan bersama yang kita cintai. Hati-hati sembarang mencintai. Sebagian orang tidak peduli cintanya. Sebagian orang ada yang cinta pemain bola. Hati-hati. Jangan sampai kita akan bersamanya. Tidak berbahaya itu bersama pemain bola. Yang kafir. Itu berbahaya. Nabi SAW bersabda. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Kalau antum mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para sahabat. Antum akan bersama dengan yang antum cintai. Di hari kiamat. Itu keutamaan dan besarnya paedah dari cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan alhamdulillah. Apa yang kita bisa sampaikan di malam hari ini. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.